Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan kedua power tool produk Milwaukee yang ini M18, jadi 18V untuk baterainya kemudian satunya adalah impact drill yang 12V ini adalah lanjutan dari konten 3 hari lalu ya waktu saya mereview impact drill Milwaukee M12 karena waktu itu saya belum menguji pada tembok karena memang sengaja saya akan membuat satu konten lagi untuk membandingkan set gitu ya selanjutnya di atas meja ini ada sebelah paling kanan ini Nagawa ada Milwaukee, ada Kamole kenapa saya harus jejarkan seperti ini? karena saya banyak menerima pertanyaan dari Anda Bang, antara Nagawa sama Kamole, saya pilih yang mana? itu banyak sekali ya, banyak sekali di komen, di Instagram, di Facebook, di WA saya banyak masuk tapi sebelum saya melanjutkan konten ini saya akan terlebih dahulu untuk membacakan pemenang bagi-bagi THR Finsteknik karena sudah ditetapkan, sebenarnya kemarin juga saya sudah umumkan di komen di komen dan di postingan, cuman barangkali belum tahu ya, Anda-Anda semua ya bahwa ini nggak bohong-boongan, ini beneran pengumuman pemenang utama hadiah bagi-bagi THR dari Finsteknik istri saya guys, macam-macam ya oke guys, jadi pemenang pertama adalah Aynun Firman Shah ini kalau tidak salah tempat tinggalnya di Jawa Timur tadi pagi, beliau sudah WA ke Finsteknik dan DM ke Instagramnya kemudian juga WA ke saya tapi, mas Aynun ini malah meminta saya untuk, sebelum dikirim itu saya suruh ambil ke Finsteknik kemudian tolong Om review karena saya lihat di channel Om belum ada di World Jigsaw Electric wah, jadi PR lagi saya jadi, mas Aynun ini minta di review jadi nanti ke depan kita ada ya review Jigsaw di World tipenya DWE 349 nanti ada reviewnya ini pinjaman, nanti setelah saya review mungkin 3 hari kemudian saya akan kirim ke mas Aynun Aynun tapi untuk tayangnya guys ya terus terang aja padat ya saya sudah tiap hari upload tapi nggak habis-habis subscriber terus mengirimi produk kemudian dari brand juga terus mengirimi produk yang penting saya sudah buatkan videonya nanti tinggal diatur untuk hari tayangnya juga ada kemarin permintaan Anda juga sebenarnya banyak minta Bang, review Santul Impact Range Santul itu ada salah satu subscriber berbaik hati mengirimkan Impact Range Santul yang beliau belum pakai tapi sudah dikirim ke saya saya disuruh review berapa kekuatan torsinya nanti pada saat membuka baut saya lanjutkan kemudian pemenang kedua adalah HC Heavy Cargo ini mendapatkan kalau tidak salah nih ya Nagawa Circular Show Cordless 7 Seprapat In yang pernah sudah saya review juga itu yang ketiga adalah kalau nggak salah yang dua tadi sudah dikirim saya dapat laporan tadi dari Fins Technic kemudian pemenang ketiga hadiahnya Impact Range GLD yang lengkap dengan dua baterai itu pemenang ketiganya adalah Mas Yoga Aditya ini Mas Yoga ini saya juga nggak kenal sih cuma Mas Yoga ini sering sering WA sering WA dan tadi pagi Mas Yoga ini sudah menghubungi saya juga menghubungi Fins Technic dan mungkin akan mengambilnya sendiri ke Fins Technic ya akan mengambil sendiri katanya pulangnya pengen mampir ke workshop abang-abangan ya monggo silahkan buat Anda yang belum beruntung di pemenang 1, 2, dan 3 tenang aja masih ada hadiah undian yang jumlahnya nggak main-main guys ya ada 29 power tools dan hand tools mereknya mantap-mantap juga ini Fins Technic luar biasa nih jorjoran juga ini saya nggak sangka hadiahnya segitu banyaknya karena waktu itu waktu kami bincang-bincang sebelumnya itu yaudah siapin beberapa misalnya 5 atau 7 gitu kan ya giveaway kan seperti itu tau-tau dikeluarin semua guys jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Fins Technic yang selama ini sudah mensupport saya mensupport abang-abangan channel dalam saya membangun channel ini gitu ya sehingga dalam jangka waktu yang mungkin ya baru 1 tahun lebih ya 14 bulan, 15 bulan tapi Alhamdulillah sekarang ini sudah mau tembus ke 20 ribu subscriber 20 ribu subscriber ya dengan viewer yang cukup tinggi di 600an ribu view setiap bulannya pembacaan 29 hadiah yang dipersembahkan oleh Fins Technic khusus untuk subscriber abang-abangan silahkan abang selesai itu guys jadi dulu waktu kuliah itu terus kerja juga suka ditunjuk sebagai apa namanya itu pembawa apa namanya pembawa berita pembawa acara protokoler nah pembawa acara protokoler katanya tapi sekarang malah sibuk nyuci guys ya jadi dia udah bikin usaha sendiri udah mau kerja bikin usaha laundry sampai sekarang Alhamdulillah yang pertama hadiah yang akan diundi adalah yang pertama circular show electric listrik kusuka KC583 sebanyak 2 sekali lagi 2 bukan 1 ya 2 ini adalah circular show yang sudah pernah saya review di channel abang-abangan ini kira-kira mungkin setengah tahun lalu udah lama kemudian yang kedua hadiah black decker coffee maker tipe CMP B1 jumlahnya 4 nggak tanggung-tanggung ini guys 4 ketiga toolkit ada 11 wih toolkit ada tangnya ada obengnya ada palu oh lengkap pokoknya guys kita buka begini udah langsung bisa buat ngoprek-ngoprek kemudian ada Nagawa NHD 1021 full set kuantitinya ada 3 ya Nagawa NHD 1021 ada 3 itu kalau nggak salah juga sudah pernah saya review ya produk seharga 500an ribu kalau nggak salah lengkap dengan 2 baterai dan 1 charger selanjutnya Nagawa BIS 12U jumlahnya 2 ini adalah impact driver tapi impact driver ini anda juga bisa gunakan untuk membuka baut sesekali buat buka baut roda nggak apa-apa guys kuat guys yang penting menggunakan aksesoris atau adapter dan kunci sok yang memang khusus untuk impact dan impact driver ini juga sudah pernah saya review itu saya berulang-ulang itu mereview satu produk itu karena memang ya saya merasa bahwa Nagawa BIS 12U ini adalah Nagawa impact driver terbaik saat itu terbaik dalam artian untuk tipe-tipe lainnya karena memang Nagawa mengeluarkan banyak tipe low RPMnya bagus ya kemudian untuk tenaganya juga untuk buka baut sampai 330 Nm juga kuat kalau sekarang impact driver yang menurut saya paling enak untuk kelas Nagawa ini adalah NID 213K ini enak tapi yang Gen 2 ya Gen 2 ini adalah pengembangan atau perbaikan dari Gen 1 selanjutnya adalah Black Decker vakum NVB 115JM jumlahnya 3 vakum cleaner mini ya Anda bisa taruh di mobil di kamar gitu Black Decker vakum NV 1210AV jumlahnya 1 Nagawa jigsaw NJB 250 kuantitinya 1 pigeon oskilasi 1 dan Nagawa NCI 300 impact impact rent NCI 300 Nagawa kuantitinya 1 totalnya ada 29 pieces 29 unit power tool dan hand tool dan ini akan saya undi nanti tanggal 23 malam ya atau tanggal 24 dan segera akan saya umumkan nanti mungkin di postingan Youtube atau mungkin saya membuat lagi pengumuman di video berikutnya seperti ini atau nanti juga saya cantumkan di kolom komentar video ulasan toko Vince Technique ya yang giveaway yang kemarin sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Vince Technique bakul mesin yang selama ini sudah men-support abang-abangan channel sehingga channel ini memang cukup pesat untuk perkembangannya semua tentu atas dukungan teman-teman semua juga dari subscriber juga subscriber yang banyak meminjami saya power tool kemudian ada SD terpadu ada sushi furniture ada banyak sekali banyak sekali juga reseller-reseller yang meminjami saya produknya untuk di review saya mengucapkan banyak terima kasih terima kasih dan terima kasih kemudian nanti di penutup video di akhir video setelah pengujian saya akan memberikan pandangan ya kepada Anda ini adalah subyektif tentu subyektif saya untuk kedua merek ini Kamole atau Nagawa oke guys kita akan menguji Milwaukee M12 Impact Drill 12V saya menggunakan baterai lithium-ion 2Ah ini sisa pekerjaan Kamole Impact Drill 13mm terima kasih selamat menikmati pelan tapi pasti saya akan coba untuk melubangi diatasnya supaya Anda bisa kira-kira tahu perbedaan ya ini satu merek tapi yang satu M12 ya 12V kemudian ini M18 seperti apa bedanya model hammer speed 2 gila guys ya perbedaannya teriakan impactnya juga beda antara M18 Milwaukee ini dengan M12 Milwaukee tapi sekali lagi semua tergantung dengan kebutuhan kalau Anda hanya untuk dipakai di rumah sekedar visor atau dinabol 12V ini sudah sangat mencukupi tapi kalau Anda pengen memang menyukai power tools yang perkasa yang kuat yang cepat ya tentu harus menggunakan M18 kita coba lagi coba lagi ini milik subscriber guys ya baru beli modulnya bermasalah ini sudah saya ganti modulnya dengan yang baru ini saya lagi coba untungnya untuk produk Milwaukee ini berbeda dengan produk kompetitor yang lain kita bisa beli modulnya aja sementara untuk produk lain pembelian modul penggantian modul harus disertai dengan penggantian motor brushless satu set dan itu harganya luar biasa diatas 1 juta tapi Milwaukee ini justru malah enak ya kita bisa ganti unit modulnya saja kita coba lagi tapi service langsung disiksa mungkin buat Anda ya jangankan produk berharga murah seperti yang kayak gini-gini berharga generic ya berharga murah untuk produk yang seperti ini saja ya untung-untungan juga kalau lagi dapat yang jelek bermasalah ya bermasalah buktinya ini modulnya bermasalah akhirnya kita ganti dan modulnya sudah power toolsnya sudah joss gandos oh yes tadi kita sudah mereview ya menguji untuk kedua ini 12 volt 18 volt kira-kira perbedaannya disitu untuk pengeboran pada tembok kemudian tadi juga sudah saya umumkan untuk giveaway yang kemarin pemenang 1,2,3 dan Anda gak usah khawatir masih ada kesempatan berikutnya yang akan kami tutup di tanggal 23 April jadi silahkan Anda komen terus ya selanjutnya sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ini sering sekali semenjak saya mereview Kamole ini ya Bang galonibang antara Kamole dan Nagawa kita tahu bahwa keduanya ini adalah sama-sama produk rebranding power tool rebranding yang cuma mereknya ditempel speaker gitu guys ya itu rebranding made in China tetapi ya mereknya bisa macam-macam tergantung pesanan orang Indonesia gitu loh nah mengenai harga sebenarnya berbedanya cukup jauh kalau kita lihat antara Nagawa sama Kamole kalau kita lihat impact drill 13mm ini yang sudah pernah kita bahas kemarin kalau kita bandingkan dengan NCB22 ini jauh ini 890 ribu yang ini 380 ya gak sampai 400 kalau gak salah impact drill 13mm caknya sama 13mm kemudian dari besi sama lebih dari 2 kali lipat memang ini adalah masih berasit untuk motornya sementara NCB22 ini sudah menggunakan motor brushless selisihnya jauh walaupun berfungsi sama tentu performanya akan berbeda biasanya yang brushless ini akan lebih kuat dibandingkan yang berasit itu dari segi teknologi dari segi harga juga gak akan bohong guys ya kalau power tool itu ya seperti itu nah untuk masalah build quality antara Kamole dan Nagawa menurut saya selisihnya sedikit tarolah Nagawa mempunyai poin 7 untuk build quality mungkin Kamole di 6,8 6,9 ya rapi juga bagus juga rapi gak ada yang yang kasar-kasar gitu sambungan-sambungannya juga rapi ini juga untuk raset ya secara kualitas kasat mata kalau dilihat antara Kamole raset ini dengan raset Nagawa ya sama beda warna saja rapinya juga sama nanti akan kita review ya nanti kedepannya ya tapi kan akhirnya dengan review yang semacam ini kemarin-kemarin saya mungkin anda juga jadi bingung abang ini mereview Nagawa abang juga mereview Kamole memang saya diminta sama owner dari Kamole ini orang dari China langsung guys saya ngomongnya aja agak susah saya ngobrolnya karena orang China orang Tiongkok Kamole itu ingin membuat sebuah produk yang sangat-sangat terjangkau jadi low entry yang sangat murah tentukan harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan harga yang di 300an itu ya tentu di baterai walaupun kita diberikan baterai tetapi ya baterainya ya kualitasnya pas-pasan kalau kita bandingkan antara baterai ini dengan Nagawa ya pasti bagus Nagawa dengan CLD ya bagus CLD antara ini dengan CLD baterainya ya harga tentu gak bohong uang tak akan pernah berdusta tagline abang-abangan lagi tetapi kalau masalah tenaga sebenarnya andaikan ini teknologinya sama saya juga yakin bakal sama hanya karena ini brush it ini brushless tentu brushless akan lebih kuat tapi kalau kita hanya memakai untuk kelas rumahan aja gimana Bang? Kamu oleh ini ya cukup udah cukup dan sekarang impact wheel 13 mili kita mau pakai bot-ngebor tembok ya kuat emang temboknya terbuat dari apa? untuk batu bata kuat ini hasil pengujian kemarin juga kan gak ada masalah kuat untuk besi ya kuat kayu ya kuat apalagi kalau baterai ini kita ganti dengan LXT ya baterai LXT merk lain seperti CLD Nagawa Molar Senon ini kan bisa karena ini LXT tentu ini performanya akan baik karena memang kalau saya lihat Kamole ini bisa menjual produk lebih murah karena sepertinya menurunkan untuk kualitas dari baterainya tapi untuk awal-awal anda pakai aja dulu baterainya sampai rusak kalau memang anda membeli Kamole kemudian anda nanti membeli baterainya lagi jangan Kamole saran saya beli CLD beli Nagawa beli Molar beli Senon untuk baterainya lalu dipasangkan dengan Kamole buktinya apa Kamole Impact Rain yang tertulis di spek itu adalah 700 Nm pada saat saya pengujian untuk membuka baut dengan kekuatan torsi di 1000 Nm itu masih bisa buka waktu itu saya ingat menggunakan baterai merk Molar jadi sebenarnya Kamole ini untuk tenaga sih ya lumayan apalagi dengan harga yang sangat terjangkau Impact Rain yang bisa buka 1000 Nm kalau nggak salah dulu itu subscriber katanya waktu beli 700 ribu 700 ribu nggak tahu sekarang karena memang setelah review kemarin terjual habis terjual habis tapi saya sudah sudah menanyakan kepada pihak Kamole di China bahwa Kamole lagi proses pengiriman untuk Impact Rain juga Impact Driver dan Impact Rain-nya ini tipenya macam-macam tidak hanya yang kemarin kita bahas tapi ada juga tipe-tipe di bawahnya jadi mirip lah dengan Nagawa Nagawa ini Impact Rain kan juga macam-macam ini apa ini tipe NCI 602 ini belum saya upload videonya tapi saya udah jadi di videonya ini karena percuma juga saya upload unitnya nggak ada unitnya kosong di Vince Technic di bakul mesin di Nagawa Tools kosong katanya jadi percuma nanti saya review jadi permainan harga semua nanti harganya jadi nggak masuk akal jadi nanti setelah ready di ketiga toko itu nanti akan saya upload untuk video review Nagawa Impact Rain sehingga harganya ini masuk akal masalah keawetan masalah ketahanan dari produk bagaimana Bang? Nagawa atau Kamole nah ini saya nggak bisa jawab kenapa? untung-untungan jangan kan Kamole Nagawa aja saya nggak bisa jamin yang bagus pakai Nagawa selama setahun ini banyak yang mudah pada rusak ya banyak juga laporan dari anda semua loh saya ya lewat WA lewat komen Bang udah rusak ini ini Bang udah rusak ada untuk Kamole malah saya belum tahu kalian ini kan produk yang baru ya kalau Nagawa sudah setahun yang lalu sudah ada jangankan Nagawa Kamole Milwaukee saja ya ini kan punya subscriber minta tolong saya untuk membongkar jadi waktu itu subscriber menghubungi saya Bang tolongin saya baru beli kira-kira 3 bulan yang lalu kemudian Milwaukee 2804 ini mati mati total saya suruh bongkar ternyata modulnya nggak ada yang lepas nggak ada yang gosong tapi kok nggak mau berfungsi saya bilang gambling saya silahkan beli modul saja silahkan beli di eBay atau di Amazon nanti dikirim berbarengan dengan unitnya ini ke workshop saya nanti saya bantu untuk pemasangannya dan ternyata ini udah bagus ya udah bagus nggak ada masalah jadi memang untung-untungan guys ini produk yang harga-harga 3.600.000 lengkap dengan baterai yang harus rusak walaupun baru dipakai 3 bulan apalagi yang seperti ini tapi yang udah setahun-dua tahun ini juga banyak banyak yang masih bagus jadi saya nggak bisa terus nggak bisa menjawab Bang kira-kira awet bang Merk A, Merk B, Merk C nah itu susah oke guys jadi sebelum saya menutup video ini saya mengusahkan banyak terima kasih kepada Anda subscriber abang-abangan yang sudah berpartisipasi yang setia menonton terus video di channel ini kemudian banyak banget subscriber itu guys meminjami saya power tools untuk di review ini di kolom meja ini sama kolom meja depan ada mungkin lebih dari 10 unit yang belum saya review saya mohon maaf saya minta kesabarannya ya semuanya nanti saya review satu-satu dan semoga sebelum lebaran ini saya sudah bisa kembalikan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Vince Technique SD Terpadu ada lagi Suci Furniture ada lagi Hondesmo dan banyak reseller-reseller juga yang sudah mensupport saya mensupport abang-abangan channel agar bisa menghadirkan video-video review terbaru video-video review power tool-power tool terbaru karena tentu saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan Anda-Anda semua tanpa dukungan para subscriber oke guys sekian video ini sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh